selamat menikmati 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 Dari akar tumbuhan Pertanyaan kedua adalah Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan Nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan adalah Paru-paru, kulit, dan trachea Kemudian pengertian dari trachea sendiri adalah Pembulu-pembulu halus yang bercabang Yang memenuhi seluruh bagian tubuh, serangga, dan bermuara pada stigma Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya anak-anak Bertambah ukuran tinggi dan beratnya Coba anak-anak perhatikan pada gambar Itu adalah salah satu contoh Makhluk hidup bertumbuh dan berkembang Sekarang anak-anak dapat membuka bukunya di halaman 12 Di halaman 12 yang bagian atas kita temukan ada dua pertanyaan Yaitu yang pertama Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kecil? Dan yang kedua Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Dari kedua pertanyaan tersebut adalah menjadi tugas anak-anak untuk dikerjakan Mari anak-anak kita mengamati gambar yang ada di halaman 12 Makhluk hidup dapat berkembang biak Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur Mari kita kembali perhatikan di halaman selanjutnya Yaitu di halaman 13 Di bagian atas terdapat tabel yang harus diisi juga oleh anak-anak Perintahnya adalah isilah tabel berikut ini dengan nama hewan Isilah sesuai kelompok yang tepat Miss Penny kasih contoh ya Di nomor satu Nama makhluk hidup contohnya adalah ayam Cara berkembang biaknya adalah dengan cara bertelur Pilihan jawaban yang akan anak-anak tentukan nanti diberi tanda centang Anak-anak, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air Manusia juga memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan Di halaman selanjutnya yaitu di halaman 14 Di bagian atas terdapat dua pertanyaan Yang pertama adalah apakah tumbuhan memerlukan makanan Dan yang kedua pertanyaannya adalah apa makanan untuk tumbuhan Miss Penny akan menjelaskan satu persatu anak-anak mempersiapkan alat tulisnya Jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah Ia Karena tumbuhan adalah makhluk hidup Tetapi anak-anak, tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari Selanjutnya penjelasan dari pertanyaan yang kedua adalah Apa makanan untuk tumbuhan Makanan untuk tumbuhan adalah Sinar matahari Sedangkan yang kedua adalah Air Selanjutnya anak-anak Mari kita perhatikan gambar Di bagian bawah di halaman 14 Di situ ada teks Kita akan membaca bersama-sama Makhluk hidup peka terhadap rangsang Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda Jika kita melihat sinar matahari Atau sinar yang menyilokan lainnya Dengan cepat kita akan menutup mata Daun putri malu Akan menutup daunnya Jika disentuh Buah pada pohon pacar Cina Akan meletus Jika disentuh Landak dan kaki seribu Akan menggulung badannya Jika disentuh Jika di sekitar Lingkungan anak-anak tinggal Terdapat tumbuhan Atau hewan Yang seperti Miss Penis sebutkan tadi Boleh dipraktekan ya Setelah kita membaca teks Bersama-sama Yang terdapat di halaman 14 Kemudian di halaman 15 Terdapat pertanyaan Sebutkan kembali ciri-ciri Makhluk hidup Nah nanti Coba anak-anak sebutkan ya Dan menuliskan jawaban pada kolom yang Sudah tersedia Kemudian di bagian bawahnya Anak-anak dapat membuat kalimat Berdasarkan kata-kata berikut Yaitu Berkembang biak Makanan Tumbuh Bernapas Dan bergerak Demikianlah pembelajaran hari ini Anak-anak Pesan Miss Penny Anak-anak selalu semangat Menjaga kesehatan Dan Terus belajar Agar kita terus bertumbuh Dalam iman Pengharapan Dan karakter Kristus Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Tuhan Yesus memberkati Kita semua Shalom